Halo noobkris123 lagi disini dan ya ini kita bakal bahas tentang deck atau kartu Pokemon EX kopera aja ya kartu Pokemon EX yang sudah lama banget rilis sebenarnya dari set Paldian Evolve itu kalau kamu nggak tahu set Paldian Evolve adalah set kedua yang rilis di eranya Skraten Violet jadi udah lama banget tapi karena pada masa itu tuh untuk Pokemon ini nggak ada yang bagus lalu Pokemon supportnya nggak ada lalu stadium bagus juga nggak ada jadi Pokemon jadi jadi kelihatan biasa aja nggak ada yang bagus tapi sekarang ada di eranya temporal force dimana Pokemon besi dapet banyak ya kayak supportnya ada stadiumnya ada yang bagus lalu toolnya ada yang cocok untuk deck ini jadi deck atau Pokemon ini kopera aja nih jadi deck yang bisa dimainkan dan bagus performanya di rank menurutku gitu jadi aku bakal bahas tentang cara main deck ini lalu kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kau mungkin tanyakan terkait deck ini serta yang ketiga kasih referensi gameplaynya ya di akhir seperti biasa Oke kita mulai saja videonya kita langsung pertanyaan pertama apakah deck ini F2P seperti biasa dari tiga sisi yaitu budget performa dan universalan atau apakah kartu-kartu diakini bisa dimainkan di deck lain nah kok dari segi budget ini tergolong murah karena kamu cuman perlu kopera aja EX3 biji ini dega per carry yang melakukan Dimitra kopera janya semua lalu untuk Pokemon support dan lain-lain itu cukup murah karena support utamanya yaitu metang itu jatuh Pokemon Kamen jadi cuman 40 kredit satu biji jadi enggak mahal sama sekali lalu dari segi performa aku menang antara 5-6 kali dari 10 kali bermain jadi ya 50-60 persen lewetnya dan aku main itu di vikti nih Master League ya jadi udah cukup tinggi di ranknya untuk deck yang gak pernah dimainkan di regional deck ini cukup perform di rank gitu jadi cukup bagus menurutku tapi ya kalau menutamanya dia lawan deck api ya jadi anggap aja Calculated loss kalau lawan deck api tapi juara kok kamu menemukan deck api di rank terutama yang tinggi setinggi aku yaitu jarang banget gitu dan kau dari universal and deck ini tidak universal karena kopera jatuh combo terbaiknya sama metang udah enggak ada komposisi lain setauku ya sampai sekarang gitu karena metangnya bagus banget bakal ku jelasin di segmen saya terkait cara mainnya jadi merangkum dari tiga aspek itu deck ini tuh menurutku ada segi F2P nya lalu ada segi tidak F2P nya jadi di tengah-tengah ya dek ini pertanyaan kedua apakah dek ini beginner friendly atau mudah dimainkan oleh pemula langsung langsung jawab aja iya gampang dimainkan pemula aku kasih tahu konsep mainnya ya kamu tinggal jadikan kopera aja isi energi lalu serang muda sesimpel itu makanya enggak sulit untuk pemula gitu Nah kita kenalan dulu sama kartunya yaitu kopera jatuh HPnya 300 jadi ini HP yang super besar karena sebagai perbandingan Pokemon state 1i X itu HP yang dikatakan bagus adalah ketika dia punya 260 HP itu adalah apa yang bagus ini punya 300 dan setauku ini adalah Pokemon ixt1 dengan HP tertinggi jadi aku peraja sampai saat ini gitu dan dia punya ability yang membuat dia semakin tebel gitu Brunch body jadi damage ke dari musuh yang nyampe ke badannya dia dikurangi 30 jadi super bagus dan dia punya teknosquake yang untuk tiga energi adalah attack dengan demikian twingy 260 itu tinggi banget gitu lebih tinggi daripada Arceus jauh jadi tapi tetap ada kelemahannya yaitu dia ngurang dia memberi 30 recall damage ke tiap Pokemon di band sekitar nah tapi nanti ada caranya ku jelasin di segmen soalnya jadi Pokemon cukup bagus gitu baik dalam segi terutama dari segi defense ya super bagus tapi tekan juga enggak kaleng-kaleng gitu nah dan dia itu punya support yang bagus sekali yaitu metang metal maker eh satu metang bisa membuka empat kartu dari atas di kita lalu kan bisa nyari basic metal energi yang ada di empat kartu tuh lalu langsung tempelin ke Pokemon sesuka kamu jadi kamu tempelin ke Koprajai mau kemana lagi supaya masalah tiga energi ini enggak ribet lah ya nyelesaikan jadi pasang aja dua metang lah ya Kenapa kok dua bukan satu metang karena kalau satu metang terus di ko kamu enggak punya backup gitu bagusan dua jadi dan selama aku main kalau main dua metang itu satu metang kan tuh rata-rata ngasih satu energi jadi dua metang dua energi lalu kamu tinggal satu energi sisanya buat tetek nosquake nya template manual gitu dan ya udah gameplaynya gitu-gitu aja kita segmen selanjutnya yaitu tentang masalah attack dari Koprajai X nah seperti yang kamu bisa lihat atau yang kau jelaskan tadi ya di segmen sebelumnya nosquake ini kan walaupun attacknya besar dia punya recoil damage ke badannya temen-temen yang di benchkan 30 damage untuk tiap Pokemon di bench kita nah dan hal itu tentunya akan jadi masalah karena attacker kita tuh cuman Koprajai jadi dan attacknya Koprajai cuman satu gitu jadi kalau kamu rutin nyerang ya otomatis 30 tuh bakal dikali 3x 4x5 kali dan itu akan membawa bencana ke deck ini ya karena pokokan-pokokan di bench itu cukup tipis kayak metang ini 100 di barangnya itu 120 dan kamu kan bakal berpikir lah kenapa nggak pakai manovie kan masalah selesai dengan manovie karena dia bisa ngeblok serangan dari bench kita eh dari musuh ke bench kita nah masalahnya adalah ability dari manovie itu sendiri yaitu ability dari manovie itu cuman bisa ngeblok damage yang berasal dari Pokemon musuh bukan Pokemon kita sendiri jadi kalau nggak percaya coba aja jadi tetap tembus ya Nah kita punya solusi lain yaitu dengan pakai radian Sarina dengan elegan dan hilang bisa ngeblok 20 damage untuk tiap Pokemonmu di arena tentunya nah artinya apa damage 30 selalu berkurang jadi 10 doang karena dikurangi 20 dan ya kalau 10 damage per turn itu ya eh damage yang cukup kecil menurutku kamu cuman attack pakai Nosequake ini paling 8 kali paling banyak di tiap game 8 9 kali lalu gameplay mudah selesai mungkin jadi it radian Sarina adalah Pokemon radian yang sangat cocok dan tidak diganti tidak tergantikan menurut kudidek ini karena manovie itu enggak bisa ngelindungi kita ya dari recoil attacknya dari Kopraja ini kita ke segmen selanjutnya gimana cara membuat Kopraja EX jadi Pokemon yang makin tuwabel ya Nah karena Kopraja ini kan dari ability sendiri udah ada reduction damage tapi dengan trainer-trainer yang ada di era Temporal Force sekarang Kopraja itu bisa jadi makin tebel lagi pertama dari kamu tambahkan rigidband ini cuman bisa dipakai untuk Pokemon stick 1 ya toolnya dia bakal ngurangi 30 damage lagi jadi kalau kamu tempelin rigidband ke Kopraja mu bakal dapat pengurangan 60 damage dan kalau kamu punya full metal lab juga di arena stadium ini kamu bisa kurangi 30 damage lagi eh tapi ini efeknya cuman berlaku ke Pokemon metal jadi ini cuman berlaku ke Kopraja aja dan ini juga berlaku ke Pokemon metal lawanmu ya gitu jadi perlu kamu ingat gitu Jadi kalau dalam rangkumannya kok kamu punya ability nya Kopraja terus punya metal lab itu stadion metalnya lalu kamu ketempel sama rigidband itu kamu bakal dapat pengurangan 90 damage di tiap ternya dan itu adalah pengurangan damage yang sangat signifikan karena bisa sampai hampir 100 ya ya pengurangannya lalu kamu bisa ganti rigidband itu dengan heroescape Nah perlu kamu ingat ya tool itu cuma bisa ditempel satu ketiap Pokemon jadi nggak bisa dua jadi pilih heroescape atau rigidband nah heroescape juga bagus karena nambah 100 HP ke Pokemon kita jadi Kopraja mu tuh yang HPnya 300 bisa jadi 400 jadi kalau kamu Kopraja mu ketempelan sama heroescape lalu ketempelan eh lalu ada full metal lab di arena dan dia punya politiknya aktif itu kamu dapat 100 di 100 HP tambahan lalu dapat pengurangan 60 damage ke Pokemon Kopraja mu di chapternya jadi itu adalah cara untuk membuat Kopraja jadi jadi Pokemon yang super tebel gitu pertanyaan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena terutama saat early game nah kayak gini eh kita pakai Kopraja langsung berarti given ya di awalnya karena basicnya saya akan given di aktif lalu tempelan given atau Kopraja nantinya di bench kita pakai dua supaya ada backup ya kalau Kopraja diaktif mati lalu tempelin dua metang berarti awalnya dua buildum untuk nge-support energinya jadi bisa nempelin energi secara cepet ya dan kenapa enggak satu metang aja karena bet simpelnya adalah kau metangmu mati ditarik musuh kau masih punya backup terus untuk konsistensi yang kedua karena dari deck ini ada buatanku ini itu satu metang itu bisa ngasih satu energi rataan rata-rata di tiap peternya jadi kamu perlu dua metang terus biar dua energi udah kisi lalu satu energi sisanya kamu tempel manual lalu tempelin Radian Sarina untuk pengurangan damage 30 dari attacknya Kopraja ke Pokemon kita seperti yang dijelaskan tadi ya kalau yang terakhir bibarel nah bibarel itu buat nge-draw kartu dengannya beristirinya kamu bisa memastikan handmu ada kartu minimal 5 di tep ternya dan ya enggak ada free shot di arenanya jadi kamu harus selalu menuhin Pokemon di arenamu gitu Oke kita langsung bawa main deck ini di rekt Oke kita langsung gameplaynya ya dan ini ini ketemu deck lost book apalagi pakai kramoran dan wuuh set aku cukup bagus ya di sini tapi eh ya kayaknya aku bakal gini aja buang bidu sama full metal lab mohon maaf harus kebuang agar aku perlu bell doom dan kalau bell doom gua bisa dijadiin di next turn itu udah menurutku udah bisa nyerang ini covernya karena kita udah template satu energi jadi menurutku satu bell doom aja cukup satu metang aja cukup satu energi maksudnya untuk bisa nyerang ya tapi aku bakal tetep buk dua metang tentunya karena kita udah bisa jadi lebih baru di next turn dan kramoran ku enggak bisa kau kiven kecuali dia pakai lost vacuum ya itu beda cerita kalau dia nggak bisa nyingkirin hero skip itu ya berarti bagus gitu kita bisa nyerang kemungkinan di next turn oke dikasih artasun bagus itu sangat menguntungkan juga buat kita karena kita bisa cari bell doomnya atau ya kivennya gitu dan kiven ini dia tuh pokoknya basic tapi tuh bisa lihat di sini nih 200 karena aku kasih tambah niru skip jadi basicnya dia tuh HPnya 100 untuk pokoknya basic jadi tutup belum laku oke oke dia skip ya betul let's go oh dikasih poven let's go berarti dipakai poven aja ini satu bell doom aja karena artasunnya bakal aku pakai lalu satu slot itu buat Radian Sarina seperti setup yang sudah aku ajarkan dan kita bisa lihat dek dulu oke tiga tiga dua bos oke Rijit banyak dua sedumnya dua energi yang lapan oke bagus berarti Wow ada tiga energi nyangkut di praskat kok gila banyak banget itu oke oke dikasih ion bagus eh kopra jah iya dan ini setup udah langsung jalan jadi nih ah Sarina cek lagi ya oke dan ya kita berharap dari metang dikasih energi please oke nah satu dan kita tinggal berharap satu energi lagi itu ada dari iono gitu dikasih satu energi dari ini hasil iono enggak dapet ya udah kita pakai full metal apa aja lalu pakai im aduh nggak bisa pakai tmb karena diri skip oke berarti kita harus nunggu ya sepertinya yaudahlah aduh oke gini agak lukis harusnya bawa orton vessel ya tapi kalau aku bawa orton vessel itu nanti ada satu kartu yang kukorbankan dari segi item ya tentu aku agak penting ya tapi hal bagusnya kalau masih keramoran yang nyerang eh dia cuman bisa kita kelima puluh damage dan tuh hampir enggak ada artinya dan masih bisa kuhil dengan radian Sarina ya oke ya udah kita lihat gameplaynya tapi pasti kemungkinan besar lah ya di next-end kita bisa nyerang karena kita dikasih metang di sini dan aku masih bisa Oh aduh lebih bareng aku diculik ya dan dia pintar dia udah tahu aku buang Oh dia karena mau pakai ini habis si King ya mungkin ya Nah itu kan dia seret kartu di losun berarti nah Tuhan losunnya aja belum gimana sampai sekarang Oke enggak apa-apa dan aku enggak bawa switch lagi wuuh so wait ini arven dulu kau mau ambil ultrapol pasti sama nah pecik benajah ya buat ditaruh wakil fun disini setiap ini asal tempel aja enggak aku pakai juga nih buang Oke seharusnya dengan dua metang kita bisa mundurin baral sekaligus dapetin kop energi buat koper aja kita karena kita masih ada di barang disini Hai berapa energi ini tidak dapat lagi ya udah nah mental maker u dikasih dua oke bagus satu tempeling kesini satu di baral oke dan ya kita berharap dari baral kita untuk ngasih satu energi lagi ya Oke nice let's go kita bisa langsung ko geratinanya dan mungkin musuhnya akan langsung menyerah habis nih karena dia enggak punya kiratina canjangan gitu 260 utang nah ini 30 next dan kita heal jadi sisa 10 gitu ya cara pakai sarina Oke dan yang langsung nyerah jadi kita langsung ke gameplay yang selanjutnya dan kita langsung ke gameplaynya ya dan ini cukup bagus ya karena aku bilang cukup bagus setupnya karena kita kita udah dikasih ini given disini lalu kita tinggal set up baralnya di next dan ya kita kemungkinan emang nggak bisa nyerang tapi di next atau turn keduanya kita bisa langsung nyerang ya Coba dikasih buildum ini perfect ini Oke dan dia pakai worker wuhh kartunya ini kutubaan eh kok kutubba kutubba ini dead iron hands hyper carry enggak ada variasi lain yang menurutku dan ya dia bakal serang wakil Miraidon Nah tukang ketebak sekali ya Oh dan ya prospek itu enggak mau buang karena pasti ada situ ditempelin heavy button dan itu bisa kubuang dengan alas waktu oke tambah lagi disini di sini ini industrius insesor nah oke Sarina Oke bisa kuhil ya good ini langsung jadi ini aja tidak ada cara lain dan ya kita tinggal pakai Sarina dari koprajahku nggak akan mati detection aku yakin dan kemungkinan besar pakai banget ya kita bisa nyerang di next dan ya eh oke terus ke buh RNS kasih iroscape itu baru-baru yang menurutku tapi kita bisa langsung buang ya dengan los vacuum dan itu akan bagus banget karena saya punya hiroscape cuma bisa dibawa satu dia nggak punya hiroscape jadangan dengan los vacuum nah karena itu aku tetep bawa los vacuum dan enggak mau bawa kayak earthen vessel karena maku masalah energi itu bukan isu yang terlalu besar karena udah ada metang gitu di banyak turn itu minim maksimal di turn keduanya kita kita udah bisa nyerang gitu aku enggak tahu apakah si Miraidon ini bakal nyerang kemungkinan enggak ya dia bakal langsung mundurin terus pakai Miraidon pakai Iron hands ya mungkin Oke Oh dia bakal nyerang ternyata pakai eh sparking strike 160 damage tapi cuman keterima di badanku 100 ya karena dikurangi ability sama itu Nah stadium gua dan bisa kuhil lagi jadi 100 doang makanya tebal banget ini Aduh dikasih 2 metang Oke apakah harus buang metang ya iyalah kubuangnya satu karena aku masih bawa rot gitu santai Oh ya sih kan dibuangnya dia misplay Oke dibuangnya di losun tapi ya itu perlu banget buat di barangku biar bisa maksimal ya seret Oke kita masih belum bisa nyerang ya ampun di next teman-teman show ya keldum mau apalagi itu dan ya kita rasanya bakal menunggu lagi koper aja deh kalau ada tool yang mau ambil aku pasti ambil itu hero skip dulu ya daripada kayak rigidband gitu oke Iron crowns good keren trons ini akan kubuat decknya dek gacha ini ini adalah dek gacha destruct surprise 70 dikali 70 damage untuk tiap Pokemon future yang keluar dari lima kartu yang kita buang dari deck ya di iron trons ini dek gacha gitu kalau dari lima kartu tuh nggak dari Pokemon future atau kartu futurenya ya udah damage muzong tapi kalau banyak pokoknya futurenya atau item trainer channel futurenya berarti kamu bagus gitu di misalnya oke eh megaton lah lihat dulu oke 250 belum mati good oke countercatcher kita bisa pakai full mental lab lagi heal lagi oke oke kita industrisin saya start dulu dan semoga kita bisa berbos ya oke nice dapat hero skip ini jadiin dulu apakah hero skip tuh worth it ya aku tempel di sini ya deh worth it lah lumayan jadi anu siap masih 1070 untuk menghilang untuk menghilang aku Iono dulu atau metang dululah jauhnya dulu kena sih kasih satu let's go ya dan kita Iono kenapa kita perlu satu metang lagi berarti kita perlu satu itu buildum dulu begitu oke waduh nggak dapet Oh no yaudah kita bisa tempel manual kan di sini ya itu serang 30 nah ini kenapa kok lainnya tuh 30 ya kena 30 damage tapi kok kecuali kopera jahnya itu nggak kena damage itu karena bikinnya dia 30 less damage from attack dan iya kartu ini nggak bilang attack dari siapa jadi boleh aja tag dari kit pihaknya kita sendiri makanya dia nggak kena reduction damage dan itu bukan karena rigid band ya aku udah pernah coba gitu tanpa rigid band itu dia tetap nggak kena di mis murni karena ability-nya bukan karena rigid band-nya gitu nah ini adalah gajahnya disini ya kita lihat apakah keren terus ini hoki oke oke dia buka lima kartu 70 dan untuk ngekill aku dia perlu eh 30 berarti dia perlu 200 damage ya karena kan aku punya redaction damage besar 30 gitu kita lihat dia bisa dapat berapa 20 damage itu berarti wah dia harus minimal punya tiga kartu future ya di hasil gajahnya dia dan kalau itu enggak berhasil ya udah oke cuma dua berarti enggak mati good 150 380 doang nice ini aku bilang adek aja tuh enggak konsisten ya contohnya begini ini dan ya kita heal dulu jangan lupa untuk ngehill ya gitu ya di tiap dan karena kalau enggak gitu rugi banget ini 30 damage arven arven povin ya mau apalagi povin sama ini ini buat bahan untuk buang kartu aja di masa depan atau enggak perlu biar kita bisa maksimum di barangnya ya gitu aja nyasal tempel aja ya jangan lupa bahwa industrius insesor sama metangnya gitu metang oke ya kita serang lagi 260 damage kita hilang gitu oke dua dan ya kita bakal di ko sama iron hands pasti enggak dia pasti buuh oke dia maksa pake iron trons ya aneh menurutku jujur aja oke Mimikyu enggak apa kita punya Bos dan Bos kita masih ada dua jadi tenang aja Oke dia nggak nyerang good Oh ini pakai aku enggak buang given kenapa kenapa karena menurutku aku berarti pencadangan Masian jadi kita lihat lagi lagi ada dua postian bagus kemungkinan kita bisa dapet ya ini dan tempelnya lagi di sini Algan Hill lagi pernah coba apakah udah posisi ini ini lihat betapa tebelnya kobra jatuh enggak mati-mati paten dan dihit berapa kali sebelum aku bisa menghidupkan udah hilang semua oke dan dia menyerah nah ya udah dua gameplaynya udah cukup ya udah nunjukin semuanya dan ya terima kasih karena sudah menonton namun dan terima kasih khususnya karena sudah mendengarkan dan terima kasih dan terima kasih dan terima kasih dan terima kasih Terima kasih.